Nah, yaitu terkenal sebagai salah satu member dari SOTG Invoice DJ Isuman Production Halo semuanya teman-teman, I'm Yusul Kim, welcome back to my youtube channel Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek aja? Coba dong dibalas dengan bahasa daerah kalian masing-masing, aku pengen tau Seperti apa sih jawaban aku bebek aja dalam bahasa daerah kalian? Nah teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas tentang 4 Pendiri agensi terbesar di industri music kpop Tapi teman-teman, sebelum kita membahas tentang idola dari kalian-kalian Pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya yuk, yuk dibantu yuk channel aku yuk Subscribe gratis kok Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share Thank you so much Dan berikut adalah informasi selengkapnya Dan teman-teman, langsung saja kita mulai dari yang pertama ada Isuman Nah, apakah kalian tau bahwa Isuman itu lahir pada tanggal 18 Juni 1952? Udah pada tau, baru tau ya Nah teman-teman, Isuman ini merupakan pendiri dari agensi SM Entertainment Apakah kalian tau bahwa untuk Isuman itu disebut sebagai presiden kebudayaan Berkajasanya sebagai pionir korean wave, terutama di bidang kpop Eh anyway, agak gak sopan gak sih kalau kita bilang Isuman gitu ya kan? Gak sopan banget ya Kita panggilnya Babesuman ya gak? Supaya lebih sopan dan juga lebih akrab kali ya Dan ternyata teman-teman ya, setelah aku cari informasinya Jujur, pas awal tuh aku gak tau Ternyata Isuman dulunya adalah penyanyi Sulu nih Dia itu debut pada tahun 1972 Dan dia juga dikenal lewat lagu-lagunya yang hits Mulai dari Happiness dan juga One Piece of Dream Aku mau nanya sama kalian Apakah ada dari kalian yang sudah dengerin lagu dari Babesuman? Kalau belum dengerin, coba di searching di Youtube Ya siapa tau ada Dan ternyata gak hanya menjadi penyanyi saja Tapi Isuman itu juga pernah bekerja menjadi presenter TV Dan juga menjadi disc jockey atau DJ Dan dia juga merupakan produser rekaman dan juga produser eksekutif loh teman-teman Wah debak Terus nih teman-teman, setelah aku baca-baca Ternyata pada tahun 1980 Isuman juga pernah membentuk sebuah band Tau gak nama bandnya apa? Nah untuk nama band dari Isuman adalah Isuman and 365 Days Tapi teman-teman sayang, dikarenakan kebijakan sensor media Yang berada di bawah pemerintahan Contohan, ini yang membuat Isuman Itu akhirnya mundur diri dulu Mundur alon-alon dulu Dari industri hiburan Korea Selatan Lantas, kemanakah babes kita pergi? Nah untuk babes kita ini Itu mengejar kader nih Di bidang teknik komputer Di California Dia itu meraih gelar master di California State University Dan di sana ia juga sudah menyaksikan Bagaimana atis-atis MTV berkembang Salah satunya adalah Michael Jackson Udah tau gak Michael Jackson? Dan teman-teman melihat bagaimana Perkembangan dari MTV di Amerika Serikat ini Yang membuat sosok Isuman itu menjadi terinspirasi Dan pada akhirnya Isuman memfokuskan diri Untuk membangun pada industri musik pop Korea Selatan Dan ia pun kembali ke Korea pada tahun 1985 Dengan visi mengembangkan industri musik Korea Dan sekembalinya ke Korea Dia pun mulai berkarir Pada kali itu dia berkarir sebagai seorang presenter Dan juga sebagai seorang DJ DJ Isuman Production Kebayang gak sih gimana Babi Isuman itu jadi DJ lagi? Kayaknya bakalan seru sih Kemudian nih teman-teman pada tahun 1989 Ya kira-kira sudah 4 tahun Isuman itu mengejar karir Dan dia juga sudah punya tabungan Dan juga pengalamannya juga sudah cukup luas Akhirnya inilah yang membuatnya mendirikan SM Studio Jadi sebelum namanya SM Entertainment Seperti yang kalian kenal sekarang Namanya dahulu adalah SM Studio ya guys Dan untuk SM Studio Ini diambil dari namanya Isuman SM Su-man Gitu teman-teman Dan kalau kita berbicara mengenai kehidupan pribadi dari Isuman Ada kisah sedih sih teman-teman Jadi pada tahun 2010 Istri dari Babi Isuman itu wafat Dikarenakan kanker yang diderita Dan kalau gak salah Babi Isuman sekarang masih single deh Kalian punya kesempatan nih Karena seperti yang aku lihat Pengelsnya Babi Isuman di Indonesia banyak banget gila Next kita beranjak ke pendiri dari JYP Entertainment Siapa lagi kalau bukan G.Y. Park G.Y. Park A.K.A. Park Chin Yong Itu lahir pada tanggal 13 Desember tahun 1972 Untuk G.Y. Park Pasti udah pernah tau dong Dia ini juga adalah seorang penyanyi Penulis lagu Produser rekaman Sekaligus pendiri dari JYP Entertainment Wadaw Nah seperti informasi yang aku dapatkan Untuk JYP Park ini lulus dari Bemyong High School Dia juga meraih gelar Sajana Geologi di Universitas Yonsei Mungkin ada dari kalian yang penasaran Dengan geologi Geologi ini seperti apa sih Ternyata ya teman-teman Setelah aku cari tau Ternyata ya teman-teman Geologi ini adalah suatu bidang Ilmu pengetahuan kebumian Yang mempelajari segala sesuatu Mengenai planet bumi Beserta isinya yang pernah ada Mungkin gak sih Dikarenakan JYP Park itu Mempelajari tentang geologi Hal ini juga yang mempengaruhi Musik video dari atisnya Contoh deh kayak Twice Twice tuh banyak banget loh Musik videonya yang berhubungan dengan Bidang-bidang Sain kayak gitu Entah itu di Signal Di Scientist Ada lagi yang bisa menyebutkan Tolong saja komen di kolom komentar Pada tahun 1999 Ini tahun kelahiran aku sebenarnya JYP Park ini menikah dengan So Yun Chong Tapi kemudian pada Maret 2009 Pasangan ini memutuskan untuk bercerai Dan pada tanggal 10 Oktober 2013 Ini hampir bertepatan dengan hari ulang tahunku Aku lahir pada tanggal 12 Oktober Dan untuk JYP Park itu menikah Di tanggal 10 Oktober 2013 Jadi kalau gak salah nikahnya 2 kali Bentar kalau saatnya kita selesai informasi Mohon koreksi ya teman-teman Bentar langsung aja komen di kolom komentar Untuk seorang JYP Park ini juga sama Kayak Isuman Kalau Isuman kan punya band ya Namanya adalah Isuman and 365 Days Kalau Park Jin Young tau gak Nama bandnya apa? Coba tebak Ada yang udah dapetin pandangan Nama band dari seorang Park Jin Young adalah Park Jin Young and the New Generation Tapi sayang nih teman-teman Untuk bandnya Park Jin Young ini Kayak kurang sukses gitu Dan pada akhirnya Park Jin Young ini Melakukan debu solo Nah dia itu debu solo pada tahun 1994 Dengan album Blue City Dan juga Don't Leave Me Dan hasilnya sukses teman-teman Apakah kalian tau bahwa Bapeh JYP itu menjadi produser Asia pertama Yang berhasil menembus industri musik Amerika Serikat Dia memproduksi musik untuk Will Smith Maze dan juga Cassie Debug Dan teman-teman Tak hanya itu saja Pada Oktober tahun 2009 JYP juga menjadi produser musik Korea Selatan pertama Yang memasuki Billboard Hot 100 Bersama dengan Rainstone Dengan lagu hit dari Wonder Girls yang Nobody Nobody But You Udah pernah tau gak Tentang lagu yang itu Jujur Aku dulu pas saat Belum menjadi K-popers Di tahun 2000an Kayak gitu Aku udah tau tentang lagu yang Nobody Karena lagu Nobody Emang bener-bener mendunia banget Next kita ke pendiri dari YG Entertainment Siapa lagi kalau bukan Yang Hyun Song Nah untuk Yang Hyun Song Itu lahir pada tanggal 2 Desember 1969 Ya ini merupakan seorang Maisro musik Musisi Dan juga produser rekaman Asal Korea Selatan Nah yaitu terkenal sebagai Salah satu member Dari Soe Taeji & Boys Boleh gak sih Kalau kita bincang-bincang dikit aja Tentang Soe Taeji & Boys Boleh gak? Kalian tau gak sih Bahwa Soe Taeji & Boys Itu dibentuk pada tahun 1991 Dengan anggotanya Ada Soe Taeji Lee Juno Dan juga Yang Hyun Sook Ya kurang lebih Sebenernya sama sih Kayak band dari Usuman Dan juga JYP Soe Taeji Ini adalah salah satu Musisi yang terkenal Pada saat itu Makanya Namanya adalah Soe Taeji Guys Soe Taeji & Boys Karena Soe Taeji Ini juga Sudah mencapai Kepopularitasan Lebih dahulu Jadi kan orang-orang Udah kenal Itu loh Bandnya Soe Taeji Tapi disini Ada sebuah perbedaan yang besar Perbedaannya adalah Kalau yang lainnya Itu kan hanya Menyanyi saja Dan juga bermain musik Tapi untuk Soe Taeji Ini bener-bener baru banget Jadi mereka itu Menyanyi sambil Menari teman-teman Singkat ceritanya Kayak gini teman-teman Soe Taeji Itu kan sudah terkenal ya Sebagai seorang musisi Kemudian dia bertemu dengan Yang Hyun Sook Untuk belajar tari Kemudian Yang Hyun Sook Sama Soe Taeji Itu mengajak Lee Juno Yang sudah terkenal Sebagai seorang dancer Dan grup ini Sangat berpengaruh Di kancah musik Korea Dan juga terkenal Dengan single mereka Yang Nan Arayo Jadi mereka itu Membuat gebrakan baru loh guys Di industri musik Korea Soe Taeji & Boys Juga diakui Sebagai perintis Konsep boy band Yang dikenal di Korea Selatan Saat ini Mereka juga Bereksperimen Dengan berbagai musik Dan juga menggabungkan Tarian ke dalam Penampilan mereka Tapi sayang Grup ini kemudian Bubar pada tahun 1996 Dan para member Fokus pada kegiatan Solo masing-masing Nah untuk Yang Hyun Sook Pada tahun 1998 Dia itu Mendirikan YG Entertainment Dan kemudian Merilis album solo pertamanya Yang berisikan Sebuah lagu Yang disusun oleh Soe Taeji Dan ini adalah Kolaborasi pertama mereka Sejak perpisahan Dari grup tersebut Dan mungkin Ada dari kalian Yang penasaran Seperti apa sih Kehidupan pribadi Dari seorang Yang Hyun Sook Atau seperti apa sih Kisah cintanya Jadi teman-teman Pada Maret 2010 Yang Hyun Sook itu Untuk mengungkapkan Bahwa dia sudah Menjalin hubungan Bersama dengan Ex-member Dari Sweety Yang ini I Eun Joo Sulit banget ya Namanya ya I Eun Joo Nah I Eun Joo ini Diketahui Berusia 12 tahun Lebih muda Dari Yang Hyun Sook Dan untuk yang belum tau Sweety ini Dulunya adalah Girl Group Yang berada di bawah Namungan agensi YG Entertainment Teman-teman Dan mereka juga Kalau gak salah Itu sudah punya Dua orang anak sih Yang pertama itu Namanya adalah Yang Yoo Jin Dan yang kedua Namanya adalah Yang Seung Hyun Seandainya kalau aku salah Mohon koreksi ya teman-teman Dan kita akan masuk Ke yang terakhir Ada Bang Si Hyuk Pasti udah pada tau dong Bang Si Hyuk ini Pendiri dari agensi apa Yops Apalagi kalau bukan Big Hit Entertainment Anyway Aku baru habis makan Teman-teman jadi Kayak agak kenyangan gitu Enggak sih Jadi pas mau bicara Kayak Gitu Sorry ya Kalau gak nyaman ngeliatnya Nah kalau kita berbicara Tentang Bang Si Hyuk Kalian tau gak sih Bahwa dia itu punya Stage Name Nama stage namenya Adalah Hitman Bang Si Hyuk itu Lahir pada tanggal 9 Agustus 1972 Jadi kalau kita Ini Kita rating ya Dari umur Yang Paling Hyung disini Berarti Isuman Baru yang kedua itu Ada Yang Hyung Sook Dan yang ketiga Sama keempat Adik-adiknya ada Jiwai Park Dan juga Bang Si Hyuk Karena Jiwai Park Sama Bang Si Hyuk Kalau gak salah Itu tanggal lahirnya sama Eh bukan tanggal ya Tapi tahun lahirnya sama Untuk Bang Si Hyuk itu Dikenal secara profesional Sebagai Hitman Bank Atau Bang PD Ia adalah seorang penulis lagu Dan juga produser rekaman Asal Korea Satan Dan apakah teman-teman Tahu dan mungkin Buat Pakistan Pasti pada tau dong Bahwa Bang Si Hyuk Itu merupakan Salah satu dari 50 orang terkaya Di Korea Satan Menurut Forbes Dan pada Juli 2021 Ia dilaporkan Memiliki sekitar 3,2 miliar US dollar Menurut Bloomberg Billionaires Index Dan sebenarnya Untuk Bang Si Hyuk Itu sudah tertarik Dengan industri musik Atau dunia musik Sejak masih kecil Apalagi dia juga Dibesarkan dalam keluarga Yang juga Suka sama musik gitu Tapi sayang nih teman-teman Dia itu tidak terlalu Didukung nih Untuk mengejar karir Di bidang musik Pada akhirnya Bang Si Hyuk ini Bersekolah di Kiong Gi High School Sebelum menempuh Pendidikan tinggi Di Universitas National Seoul Dan pada akhirnya Bang Si Hyuk ini Memulai debutnya Sebagai komposer Saat masih berkuliah Dia bertemu dengan Park Jin Yeong Atau G.Y. Park Pada pertengahan tahun 1990-an Dan mereka juga Seri bekerjasama Sebagai duo penulis lagu Nah ketika G.Y. Park Mendirikan agensi G.Y.P Entertainment Bang Si Hyuk itu Bergabung bersama Dengannya sebagai Seorang komposer Pengaransemen Dan juga produser Salah satu Keberhasilan awal mereka Adalah kelompok Generasi pertama Yaitu G.O.D Mereka sebagian besar Bertanggung jawab Untuk produksi album Debut dari G.O.D Chapter 1 Dengan Park Berperan sebagai produser Dan penulis lagu utama Sementara Bang Si Hyuk ini Mengaransemen Instrumental Dan juga musiknya Kalian pasti tau dong Bahwa nama panggungnya Atau stage name-nya Adalah Hitman Udah pada tau Gimana sih asal Usul dari nama tersebut Ternyata ya temen-temen Hitman ini Berasal dari periode Ketika G.O.D Menikmati Kesuasesan yang besar Sebagai salah satu Boy Band terlaris Dan juga Paling populer di negara itu Pada awal tahun 2000-an Dan mungkin Ada dari kalian Yang penasaran Seperti apa sih Kehidupan pribadi Seorang Bang Si Hyuk Sorry ya temen-temen Karena untuk Kehidupan pribadinya Nggak terekspos juga Jadi kita tidak terlalu tau nih Gimana kehidupan pribadinya Gimana kehidupan percintaan Pengen berbagi informasi sama kita Boleh dong ya Boleh dong Seperti di kolom komentar Oke temen-temen Dari keempat pendiri tadi Mana nih favorit kalian Bang Si Hyuk Yang Nyongso Jiwai Park Atau I Suman Tulis di kolom komentar Kalian itu Mempavoritkan siapa Oke temen-temen Sekian aja untuk hari ini I'm Yusul Kim Amit Dan aku juga mohon maaf ya Kalau ada kesalahan Bagi dalam ucapan Sikap Tindakan dan sebagainya I'm so sorry Dan mungkin ada kesalahan informasi Jangan sengkan-sengkan Otak koneksi aku dengan cara Komen di bawah See you next time Goodbye